Seorang ibu rumah tangga mampu mengelola daun pandan berduri menjadi sebuah tikar. Ialah Zuhairiah, warga desa Teluk Rendah, kecamatan Teboilir, Kabupaten Tebo. Permodalkan bahan baku daun pandan berduri, warga satu ini mampu mengubah dan membuat anyaman tikar. Tikar hasil kerajinan tangan tersebut pun digunakan warga sekitar untuk pesta perkawinan maupun penyelenggaraan acara adat lainnya. Pengelolaan pembuatan tikar dari daun pandan berduri ini cukup sulit dilakukan, karena pembuatannya tidak menggunakan mesin dan hanya mengandalkan keahlian tangan. Proses dimulai dari pengambilan daun yang berumur remaja hingga pemanggangan. Setelah itu, duri pada daun pandan diambil, kemudian daun pandan kembali dikeringkan menggunakan panas matahari dan didiamkan selama 6 jam. Barulah daun tersebut dilemaskan dan direndam dalam air biasa selama 4 jam. Setelah itu, daun tersebut kembali dijemur di terik matahari. Setelah kering, dilanjutkan dengan menggunakan alat berupa mata kater yang lebarnya disesuaikan dengan lebar anyaman yang akan dibuat. Kemudian daun-daun pandan dibelah sesuai dengan lebar anyaman. Setelah daun terbelah dalam ukuran yang sama, maka daun pandan siap dianyam sesuai pola. Untuk tikar berwarna, maka dilakukan pengolahan lanjutan. Selain itu, daun pandan ini juga dapat dimodifikasi dengan kain pelapis yang dijahit di bagian tepi tikar. Kerajinan yang dilakoni sejak puluhan tahun ini ternyata sudah menjadi primadona masyarakat Tebo. Namun sayang, keberadaan perajin saat ini kian menyusut. Ditambah lagi, banyaknya pemasukan tikar olahan pabrik dan juga ditambah keberadaan daun pandan berduri yang kian sulit ditemukan. Tikar daun pandan ini pun tidak diperjual belikan, namun digunakan untuk keperluan sehari-hari. Intizam, Jek TV melaporkan.